Istana Pulau S, Jilid 16 akhirnya Siobwe yang membuka mulut lebih dulu, bertanya sambil tersenyum, Sobat, kau sedang apa di situ? Mengapa terjala seperti ikan? Ataukah engkau memang seekor burung dalam kurungan godaan Siobwe ini timbul ketika mendengar julukan orang itu dan melihat bahwa orang itu adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun, mukanya memperlihatkan ketasaran seorang yang jujur dan penuh keberanian. Mendengar ucapan yang bernada mengejek ini, pemuda itu makin membelalakan mati saking marahnya. Tangannya keluar dari celah-celah jala menuding ke arah muka Siobwe, mulutnya terbuka lebar mengeluarkan kata-kata keras. Eh, bocah cilik nakal! Apakah ini perbuatanmu? Jangan main-main kau! Aku bukan harimau atau beruang yang boleh kau jerat seperti ini. Hayo lepaskan aku, kalau tidak aku akan. Kau akan apa? Melepaskan diri sendiri pun tidak mampu, masih banyak lagak hendak mengancam orang Siobwe makin suka menggoda menyaksikan orang kasar itu. Dan biarpun engkau bukan harimau atau monyet, akan tetapi engkau adalah seekor burung tolol yang mudah dijerat, Hei hei! Eh, bocah! Lepaskan aku! Jangan main-main kau! Apakah hengkau ini bocah yang baru turun di dunia Kang Ong sehingga tidak mengenal julukan Ku Huyeng yang sudah terkenal di seluruh jagad? Siobwe tidak membenci orang itu. Malah sebaliknya, dia suka kepada orang yang kasar, jujur dan agaknya memiliki kepandayan lumayan ini dan berniat menolongnya. Kalau tadi ia menggodanya adalah karena tertarik melihat sikap orang itu. Akan tetapi, ketika ia berniat meloncat turun dan menolong membebaskan orang yang meronta-ronta dan berteriak-teriak itu, tiba-tiba telinganya mendengar gerakan banyak orang mendatangi dari jauh. Ia cepat memutar kodanya dan pergi dari situ. Hei hei! Siluman betina! Kau hendak pergi kemana? Lepaskan dulu aku, baru boleh pergi. Kalau pergi dulu, siapa yang akan membebaskan aku? Aku, aku ngeri melihat ke bawah akan tetapi siobwe tidak peduli dan cepat membawa kudanya bersembunyi, lalu ia kembali ke tempat itu, menyelinap di antara pohon-pohon dan mengintai. Tak lama kemudian, di tempat itu telah datang serombongan orang yang membuat siobwe bengong keheranan memandang mereka. Mereka itu terdiri dari 12 orang, 9 laki-laki dan 3 orang wanita. Melihat sikap mereka membayangkan bahwa mereka memiliki kepandaian tinggi, dan pakaian mereka pun biasa saja. Akan tetapi yang amat luar biasa adalah bahwa mereka semua hanya berkaki satu, alias buntung kaki kanan mereka. Sebagai pengganti kaki, mereka itu memakai tongkat bercagak yang mereka kempit di ketiak kanan. Biarpun mereka itu semua berkaki satu, namun mereka dapat melangkah cepat dan gerakan mereka sigap sekali, bahkan ketika mereka berdiri di bawah huieng Lim Hoxan yang tergantung di pohon, mereka berdiri tegak dengan sikap penuhi bawah. Lim Hoxan si Garuda terbang juga memandang ke bawah dan kini mulailah dia mengerti bahwa agaknya bukan si darah jelita tadi yang menjeratnya, melainkan orang-orang berkaki buntung ini. Dia memang kasar, akan tetapi tidak bodoh dan dia pun maklum bahwa orang-orang buntung itu lihai sekali. Karena tidak mempunyai permusuhan dengan mereka bahkan tidak mengenal mereka, dia diang menutup mulut dan menanti perkembangan selanjutnya. Susiok, kita kesalahan menjerat orang lain seorang di antara tiga wanita itu berkata kepada seorang kakek berusia 50 tahun yang agaknya menjadi pimpinan rombongan. Kakek itu memandang tajam penuh perhatian kepada Lim Hoxan, kemudian mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Sayang sekali bukan seorang anggota mereka yang terjerat. Akan tetapi karena dia sudah berkeliaran di sini sampai terjerat, siapa tahu dia adalah bala bantuan dan mat-mat yang dikirim kaum tangan satu. Kita bawa dia menghadap suhu. Mendengar percakapan itu, Hoxan berteriak-teriak, Hei, saudara-saudara yang di bawah, dengarlah. Aku hui englim Hoxan, selamanya tidak ada permusuhan dengan kalian, juga tidak tahu menahu siapa itu golongan lengan satu dan kaki satu. Lepaskan aku dan biarkan aku pergi. Pergilah kalau bisa seorang berkaki buntung yang kelihatannya juga kasar dan berwatak dogol berkata. Dalam persembunyiannya siobwe menahan ketawanya. Nah ketemu batunya kau, orang kasar, pikirnya. Hoxan melotot. Sudah terang terjerat, mana bisa pergi? Totol amat kau. Coba lepaskan jerat ini, tentu aku akan dapat pergi. Orang kasar berkaki satu itu tertawa bergelak, benarkah? Baru ada aku seorang saja di sini, engkau si goblok ini mana bisa pergi, apalagi di sini sekarang terdapat Sam Susyok. Coba kita lihat, bagaimana engkau akan pergi setelah berkata demikian, tubuh yang berkaki satu mencelat ke atas, tongkatnya membabat dan brep tali yang menggantung tubuh Hoxan putus dan tubuh si kasar itu melayang jatuh ke bawah. Akan tetapi ternyata ginkang Hoxan sudah cukup tinggi sehingga dia tidak terbanting jatuh, melainkan turun dengan kedua kakinya ringan menyentuh tanah. Setelah membuang jerat dari tubuhnya, Hoxan menggerakkan tubuh hendak meloncat pergi karena dia tidak ingin membalas kepada belasan orang yang ia tahu lihai itu. Akan tetapi, begitu meloncat tampak sinar berkelebat dan tongkat kakek kaki buntung bergerak, tahu-tahu tubuh Hoxan jatuh tersungkur. Si kaki buntung yang kasar tertawa bergelak. Hahaha, pergilah. Pergilah, hendak kulihat bagaimana engkau dapat pergi. Lim loksan meloncat bangun, mukanya merah saking marahnya. Eh, kalian ini orang-orang buntung kaki mengapa begini tidak tahu aturan, Apakah kalian mau menantang berkelahi? Kakek yang menjadi susuk rombongan itu menjawab, suaranya halus namun adanya kering. Kami tidak ingin berkelahi, akan tetapi engkau harus ikut bersama kami, untuk sementara menjadi tawanan kami sebelum menerima keputusan ketua kami. Aku tidak peduli keputusan ketua kalian. Apa salahku kalian hendak menangkapku bantah Hoxan? Kau sudah melanggar wilayah kami, masih pura-pura bodoh ataukah memang engkau ini bodoh melebih kerbau? Kalian sungguh tidak memandang aku si Garuda terbang bentak Hoxan dan ia sudah menerjang si kaki buntung yang kasar. Dari tempat persembunyiannya si Yaublee mendapat kenyataan bahwa julukan si kasar itu bukanlah kosong belaka. Gerakannya tangkas penuh tenaga dan terjangannya memang seperti seekor Garuda terbang, menyerang lawan dari atas. Dan memang orang kasar berjuluk Garuda terbang ini adalah seorang murid pertapa di Gobisan yang liai, wataknya kasar, dogol dan jujur, akan tetapi ilmu kepandainya juga tinggi. Menghadapi serangan ini, si kaki buntung yang juga sama kasarnya itu cepat menangkis dengan lengan kiri ke arah kaki Hoxan yang menendang, sedangkan tongkatnya sudah menotok ke arah leher. Namun Hoxan benar-benar memiliki ginkang yang hebat. Biarpun tubuhnya masih terapung di udara dan sekaligus lawannya menangkis sambil menyerang, namun dia tidak menjadi gugup. Tubuhnya sudah berjungkir balik dan dengan gerakan tangkas dia telah berhasil menangkap ujung tongkat yang menotok lehernya, kemudian sambil meluncur turun ia mengerahkan tenaganya menarik sehingga lawannya roboh tersungkur. Hem, manusia bandel kakek yang menjadi pimpinan rombongan sudah mencelap ke depan. Siaw Bwe yang menyaksikan kecepatan gerakan kakek itu menjadi kagum. Memang hebat sekali gerakannya. Sekaligus kakek buntu ini menggerakkan kedua lengannya, jari-jari tangannya sudah mengirim serangan totokan bertubi-tubi dengan kecepatan yang membingungkan Hoxan. Biarpun murid dari gobi-san ini berusaha menangkis dan mengelak namun ia kalah cepat, apalagi memang gerakan kedua tangan kakek yang menyerang sambil mengempit tongkatnya itu luar biasa anehnya sehingga tau-tau Hoxan sudah tertotok dan roboh tak dapat berkutik lagi. Curang. Kalian manusia-manusia curang. Men keroyokan Lim Hoxan berteriak-teriak, akan tetapi rombongan itu tidak mempedulikan. Dia digotong seperti seekor celeng, babi hutan, yang meraung-raung, dibawa pergi dari tempat itu. Ada yang menarik dalam gerak-gerik para orang buntung itu dan yang membuat siau blei menahan keinginan hatinya untuk menolong si manusia kasar Hoxan. Sikap para orang buntung itu bukan seperti sikap orang-orang jahat yang kejam melainkan seperti sikap anak buah perkumpulan yang berdisiplin. Pula dia tertarik menyaksikan gerak tangan kakek buntung tadi, gerak silat yang amat aneh sehingga dia ingin lebih banyak mengetahui tentang orang-orang ini sebelum menolong si Garuda terbang. Maka ia tidak tergesa-gesa menolongnya, melainkan mengikuti rombongan yang menggotong tubuh Hoxan itu dari jauh. Mereka menyeberangi hutan yang besar dan lebat sekali, kemudian memasuki hutan kecil yang menyambung hutan itu di kaki bukit. Di tengah hutan kecil itu terdapat bangunan yang bentuknya aneh sekali. Hanya ada sebuah, tidak terlalu besar dan dari jauh kelihatan seperti bukit gundul setengah bundar. Ke arah bangunan inilah rombongan itu membawa Hoxan. Siaw Bwee mengintai penuh perhatian, melihat betapa rombongan orang itu mendekati bangunan aneh, kemudian melompat dan lenyap. Kakek pimpinan rombongan mengempit tubuh Hoxan, melompat lebih dulu dan lenyap pula. Setelah semua orang tidak tampak lagi, Siaw Bwee berindap menghampiri bangunan itu dan ia terheran-heran. Bangunan itu merupakan dinding batu yang amat tebal dan kuat, berbentuk bundar dan sama sekali tidak ada lubangnya. Namun, semua orang tadi begitu meloncat terus lenyap. Siaw Bwee merasa penasaran sekali. Ia melayang ke atas bangunan, merayap sampai ke puncak, memeriksa seluruh permukaan yang setengah bundar, akan tetapi tetap saja dia tidak melihat adanya lubang sedikitpun. Kemanakah perginya rombongan orang kaki buntung tadi? Tentu ada pintu rahasianya, pikir Siaw Bwee. Akan tetapi, andai kata ada pintu rahasianya, bagaimana begitu banyak orang dapat masuk semua ke bangunan kecil ini. Tiba-tiba Siaw Bwee melayang turun dengan cepat, lalu mencari tempat sembunyi. Dari atas puncak bangunan itu dia tadi melihat serombongan orang berjalan cepat menghampiri bangunan. Ia menyelinap dan mengintai, sekali ini Siaw Bwee benar-benar tak dapat menahan keheranan hatinya. Oh haha, tidak. Mimpi burukah aku dia mencubit pahanya sendiri, terasa panas. Tidak, dia tidak mimpi. Akan tetapi adakah yang lebih aneh daripada semua ini? Tadi ia melihat serombongan orang buntung sebelah kaki kanan, semua buntung dan begitu sama keadaannya seolah-olah kebuntungan mereka merupakan keseragaman. Dan orang-orang berkaki buntung itu mempunyai tempat yang begini aneh, begitu kecil tanpa lubang pintu atau jendela, namun dapat menampung begitu banyak orang. Dan sebelum semua keandahan itu terbuka rahasianya, kini ia menyaksikan lima orang, empat laki-laki dan seorang wanita, yang kesemuanya buntung lengan kirinya. Begitu sama keadaannya, lengan kiri buntung sebatas pundak, dengan lengan baju sebelah kiri kosong kempis tergantung lepas. Mengerikan Seorang di antara lima orang lengan buntung itu membawa sebatang tongkat yang biasa dipakai anak buah rombongan kaki buntung, dan dia agaknya menjadi pemimpin rombongan, karena selain dia paling tua berjenggut panjang dan bersikap angker, juga gerakan kedua kakinya paling ringan dan lincah. Adapun di belakang kakek ini tampak seorang laki-laki muda tinggi besar yang juga buntung lengan kirinya, menggunakan lengan kanan mengempit tubuh seorang anggota rombongan kaki buntung. Diam-diam Siaw Bwee memandang penuh perhatian, dan ia mendapat kenyataan bahwa gerakan kaki lima orang itu luar biasa sekali. Ringan dan langkah mereka teratur, begitu tegap, begitu kuat dan kokoh, namun begitu ringan membuat dia kagumpukan main. Kakek berjenggot yang memegang tongkat si kaki buntung dan menjadi pemimpin rombongan itu menggunakan ujung tongkat mengetuk tujuh kali ke atas dinding bangunan bundar, kemudian meloncat ke belakang. Tak lama kemudian terbukalah lubang di sebelah atas depan bangunan itu dan dari dalam lubang melayang keluar tiga orang berkaki buntung, yang paling depan adalah kakek yang memimpin rombongan penawan Lim Hoxan tadi. Kemudian di dari belakang bangunan itu keluar pula beberapa orang berkaki buntung, agaknya keluar dari lubang rahasia lain di sebelah belakang. Suasana menjadi tegang dan Siaw Bwee memandang penuh perhatian. Laki-laki tangan buntung yang tinggi besar tadi melemparkan tubuh si kaki buntung yang dikempitnya sehingga si kaki buntung itu terguling di atas tanah, dan secepat kilat pimpinan rombongan lengan buntung menodongkan ujung tongkatnya, yaitu tongkat si kaki buntung yang tertawan, ke jalan darah di punggung orang berkaki buntung itu yang jatuh berlutup dan tidak berani berkutik. Keadaan masih hening, tidak ada seorang pun dari kedua pihak orang-orang bercacat itu yang mengeluarkan suara. Yang paling merasa tegang adalah Siaw Bwee yang mengintai dan melihat semua itu dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba wanita berkaki buntung yang ikut meloncat keluar menggerakan tangan kirinya, dan ternyata bahwa dialah yang mewakili pihak cuan rumah, karena ia sudah menegur dengan suara penuh kebencian, keras dan dingin. Apakah kaum lengan buntung kini sudah menambah sebuah waktak berburuk baru lagi, tidak mematuhi janji? Hari pertandingan masih tiga bulan lagi, kenapa sekarang sudah turun tangan memancing keributan dengan menawan seorang anggota kami? Kakek yang menodong punggung orang berkaki buntung yang dibawa mereka sebagai tawanan itu tersenyum mengejek, lalu menjawab dengan suara tidak kalah keras dan dinginnya, mengandung kebencian yang sama, agaknya di dalam pondok kalian yang buruk tidak terdapat cermin sehingga kalian orang-orang berkaki buntung suka menjelekan kami yang berlengan buntung. Memang mudah melontarkan tuduhan, mudah menunjuk cacat orang tanpa melihat akan besarnya cacat sendiri, semudah menggoyang lidah yang tidak bertulang. Kami kaum lengan buntung bukanlah orang-orang hina yang suka melanggar janji, melainkan kalianlah yang tidak memenuhi janji sendiri. Memang tepat sekali, hari pertandingan masih tiga bulan lagi, akan tetapi mengapa seorang anggota kalian yang tidak terhormat ini melanggar wilayah kami dan melakukan penyelidikan? Alis empat orang berkaki buntung itu berkerut dan si wanita bersama si kakek memandang kepada anak buah mereka dengan mata penuh pertanyaan. Tawanan itu kelihatan ketakutan dan diam-diam si Omwe merasa heran sekali. Tadi ketika menjadi tawanan kaum lengan buntung, tawanan itu tidak kelihatan begitu takut. Tidak, tidak. Suci dan Suheng, aku tidak melanggar wilayah mereka. Aku tidak melakukan penyelidikan seperti yang mereka tuduhkan. Aku sedang memburu hewan seperti biasa. Aku berhasil melukai seekor kijang yang masih dapat berlari maka aku melakukan pengejaran. Tau-tau mereka ini merobohkan aku dengan jalan mengeroyok dan menawanku si tawanan membantah. Kakek berlengan satu tertawa mengejek, hem, mana ada maling mau mengaku? Si wanita berkaki satu menggerakkan tangan kirinya ke atas dan berkata, suaranya mantap dan berwibawa, menghadapi perkara tidak boleh mendengar keterangan setihak saja. Kalau keterangan dua pihak berlawanan, satu-satunya jalan hanya melihat bukti. Baik kata kakek lengan satu. Mari kita lihat buktinya di mana kami menawan anak buahmu tanpa banyak cakap lagi, rombongan lengan buntung sebanyak lima orang dan rombongan kaki buntung yang bersama si bekas tawanan juga berjumlah lima orang sudah pergi meninggalkan tempat itu memasuki hutan. Siobwe tertarik sekali dan ingin menyaksikan kelanjutan perkara itu. Akan tetapi mengingat akan nasib si Garuda terbang yang dibawa masuk ke dalam bangunan bundar, dan melihat kesempatan baik selagi lubang itu belum tertutup, siobwe cepat meloncat dan sekaligus menerobos masuk ke dalam lubang itu. Ketika ia turun di sebelah dalam, ia tiba di ruangan berlantai dan di sudut terdapat dua buah anak tangga yang menurun ke bawah. Tahulah ia sekarang bahwa kiranya bangunan di luar itu hanya merupakan pintu gerbang saja yang menyembunyikan tempat tinggal yang agaknya luas sekali, yang tersembunyi di sebelah bawah. Ia menjadi bingung. Tangga batu yang manakah yang akan membawanya ke tempat si kasar itu ditahan? Karena tidak ada jalan lain, siobwe lalu menuruni tangga yang sebelah kiri. Tak lama kemudian ia mendapat kenyataan bahwa tepat seperti diduganya, bagian bawah terdapat ruangan-ruangan yang luas sekali, lorong-lorong yang terbuat daripada batu dan keadaan di bawah itu merupakan bangunan di bawah tanah seperti istana. Siobwe menuruni tangga dengan hati-hati sekali, akan tetapi dia tidak mendengar gerakan apa-apa, juga tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Jelas ia melihat rombongan yang menawan Lim Loh San tadi memasuki bangunan ini, sedangkan tadi yang keluar hanyalah empat orang. Dimanakah adanya orang-orang lain? Apakah mereka telah keluar lagi dari pintu rahasia yang lain? Apakah tempat itu kosong? Dengan sikap hati-hati ia melangkah terus dan tibalah dia di sebuah ruangan yang luas dan bersih sekali. Lantainya dari batuk putih dan di sudut terdapat sebuah arca yang melukiskan seorang laki-laki tua bermuka kasar, berdiri dengan tegak akan tetapi kakinya hanya satu karena kaki kanan arca ini pun buntung. Melihat arca ini, siobwe menduga bahwa agaknya arca inilah arca nenek moyang kaum kaki buntung yang liai ini. Tiba-tiba terdengar gerakan halus. Siobwe memutar tubuhnya, siap waspada dan ternyata dari sekeliling ruangan itu muncul 20 orang lebih, laki-laki dan perempuan, semua buntung kaki kanannya. Akan tetapi mereka itu hanya mengepung dan tidak bergerak, berdiri dibantu tongkat masing-masing dan sikap mereka menanti, menanti perintah seorang di antara mereka, yaitu seorang kakek buntung pula yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih dan sikapnya berwibawa sekali. Siobwe dapat menduga bahwa agaknya kakek inilah yang menjadi ketua mereka, maka ia cepat mengangkat tangan memberi hormat sambil berkata, apakah lociampu ketua dari kaum, eh, kaki buntung ini? Kakek itu memandang tajam, mengerutkan keningnya dan menjawab singkat, benar. Aku adalah Leong Kibok, ketua kaum kaki buntung. Maafkan kalau aku lancang memasuki tempat kediaman kalian ini, Leong Lociampul. Kedatanganku tidak bermaksud buruk, hanya ingin minta pertimbanganmu agar kalian suka membebaskan si kasar Hui Eng Lim Hoxan yang sesungguhnya tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Tidak mempunyai kesalahan? Hem, hal itu harus diputuskan klak setelah hari pertandingan. Kalau klak ternyata diakui oleh pihak si lengan buntung bahwa dia bukan match-match mereka, kami pun tidak akan mengganggu orang yang tidak berdosa. Akan tetapi, selama ini sampai hari pertandingan tiba di mana persoalan dibikin terang, dia akan menjadi tawanan kami. Juga engkau, Nona, Siobwe mengerutkan alisnya, apa? Menjadi tawanan selama tiga bulan? Terpaksa begitulah. Sekarang kami belum dapat mengetahui apakah dia dan engkau pembantu mereka atau bukan. Dia sudah kami tawan dan tak seorang pun dapat membebaskannya. Engkau pun sebaiknya menyerah menjadi tawanan kami. Eh, nanti dulu. Leong Lociampual, aku tidak mempunyai permusuhan dengan kaum kaki buntung, juga tidak mengenal siapa adanya kaum lengan buntung. Aku hanya minta kau membebaskan orang yang tidak bersalah, dan kalau engkau hendak menawanku, hem, kurasa tidak akan begitu mudah. Terdengar seruan-seruan marah dari semua kaum kaki buntung, dan sepasang metu kakek itu mengeluarkan sinar tajam. Engkau siapa, Nona? Apakah engkau juga murid gobisan seperti orang silim itu? Dan dari aliran manakah engkau? Kami tidak ingin bermusuhan dengan partai lain, akan tetapi kami harus berhati-hati terhadap para pembantu kaum lengan buntung. Aku bukan dari aliran atau partai apapun, namaku K.H.U.S.Y.O.B.E. Bagus. Kalau begitu, harapkah suka menyerah saja menjadi tawanan kami, Nona? Aku sungguh merasa tidak enak kalau harus menggunakan kekerasan terhadap seorang gadis muda. Orang si Leong, kau terlalu sombong, tidak pantas dihormati. Kalau aku tidak mau menyerah, hendak kulihat engkau dapat berbuat apakah? Suhu, biarkan teucu menawannya kata seorang wanita yang usianya sudah lima puluhan tahun dan agaknya dia adalah murid kepala. Kakek itu mengangguk dan berkata, hati-hatilah, jangan sampai membuat dia menderita luka parah. Dia hanya seorang bocah yang masih amat muda. Nenek itu mengangguk, kemudian tiba-tiba tubuhnya sudah berkelebat dan berdiri di depan si Yau Gwe. Nona, kami tidak biasa menghina yang muda, maka sebaiknya engkau dapat menerima peraturan kami dan menyerahlah. Biarpun engkau menjadi tawanan, engkau akan kami perlakukan dengan baik. Sebaliknya, hendaknya kau ketahui bahwa entah sudah beberapa ratus orang tewas di tangan kami. Panas rasa hati si Yau Gwe. Jelas bahwa mereka, si ketua dan murid kepalanya ini, amat memandang rendah kepadanya. Ia tersenyum lebar dan menjawab, Bagus sekali kalau kalian mempunyai pikiran tidak ingin menghina yang muda. Akan tetapi sebaliknya aku pun sama sekali tidak ingin menghina kaum tua, apalagi yang bercacat. Maka sebaiknya kalau engkau membebaskan si kasar itu dan aku akan pergi dari sini agar hatiku tidak menjadi tak enak membuat repot orang-orang tua yang cacat saja. Bocah sombong nenek itu berteriak dan tahu-tahu tangan kirinya sudah menyambar dan mencengkeram ke arah pundak kiri si Yau Gwe. Cepat bukan main gerakan itu. Akan tetapi si Yau Gwe, murid ketiga dari bukek Sian Su yang telah mempelajari ilmu yang tinggi tingkatnya, cepat miringkan tubuh dan dari bawah jari tangannya menyambar dengan totokan ke arah telapak tangan nenek itu. Ayah nenek itu berseru kaget, tangannya membuat gerakan membalik dan luputlah totokan si Yau Gwe. Gerakan nenek itu aneh sekali dan tahu-tahu kini tongkatnya menyambar, menotok ke arah lutut kiri si Yau Gwe yang kalau mengenai sasarannya tentu akan membuat gadis itu bertekuk lutut. Namun si Yau Gwe yang sudah melihat betapa gerakan-gerakan nenek itu cepat dan aneh sekali, maklum bahwa lawannya memiliki gerak tangan yang hebat dalam bersilat. Maka ia berlaku hati-hati dan cepat menggeser kakinya. Ketika kembali tangan kiri nenek itu menusuk dengan jari-jari tangan terbuka ke arah lambungnya, disusul tongkat yang menyambar dengan totokan ke arah pundak, dia berkelebat ke kanan dan sengaja menggunakan telapak tangannya menerima tongkat yang menyambar. Plak! Ayah nenek itu kembali berteriak kaget dan tubuhnya terhuyung, namun kembali tangan kirinya sudah mencengkeram disusul totokan tongkatnya, kini tidak kepalang dan dilakukan dengan kemarahan karena tongkat itu menyerang leher. Diam-diam si Yau Gwe, kagum sekali. Dalam keadaan terhuyung seperti itu si nenek yang kakinya hanya satu ini masih mampu mengirim serangan dua kali berturut-turut, sungguh merupakan hal yang luar biasa. Dia mengerti bahwa kiranya kaum kaki buntung ini memiliki ilmu silat yang amat aneh, cepat dan kuat sehingga ilmu silat tangan kiri dan tongkat ini dapat menutup kekurangan karena cacat kaki mereka. Dia juga mengeluarkan kegesitannya dan bayangannya berkelebat lenyap. Biarpun dia agak bingung menghadapi serangan ilmu silat aneh dari nenek itu, namun karena dia menang dalam tenaga sinkang, pula dalam hal ginkang dia pun lebih unggul, maka dia masih mampu menyelamatkan diri dengan melakan cepat atau tangkisan kuat. Akan tetapi karena dia pun tahu bahwa kaum kaki buntung ini bukan orang-orang jahat, dan dia harus mengakui bahwa dalam pertentangan ini dialah yang telah mulai lebih dulu, Siaw Bwe tidak ingin mencelakai lawannya dan hanya ingin merobohkan atau mengalahkannya tanpa melukai. Hebat! Luar biasa! Sukar dipercaya beberapa kali kakek yang menjadi ketua kaum kaki buntung itu memberi komentar penuh kekaguman menyaksikan gerakan Siaw Bwe. Siaw Bwe adalah seorang darah remaja yang baru sekali itu mengadakan pertandingan sungguh-sungguh yang selamanya belum pernah ia lakukan, kecuali ketika melawan Maya, sucinya. Maka kini mendengar pujian keluar dari mulut ketua kaum kaki buntung yang lihai ilmunya, dia menjadi bangga. Ingin dia memperlihatkan kelihayanya, maka ketika tongkat nenek itu untuk kesetian kalinya menyambar dan kini menyambar ke arah pinggangnya, ia meloncat dan mengeluarkan teriakan keras, tubuhnya melayang ke atas dan kakinya menotong ujung tongkat lawan. Perbuatan ini selain luar biasa dan membuktikan kemahiran ginkang yang istimewa, juga amat berbahaya. Maka terdengarlah seruan-seruan heran dan seruan kagum daripada penonton termasuk ketuanya. Nenek itu penasaran sekali, merasa seperti dipermainkan, maka ia mengerahkan tenaga, menggerakkan ujung tongkatnya dan siap untuk memberi serangan susulan kalau tubuh darah itu telah terlepas dari ujung tongkat. Muuut! Tubuh darah itu memang terlepas dari tongkat, akan tetapi terlepas ke atas, ke arah langit-langit ruangan batu itu yang tingginya ada tiga ukuran tinggi manusia. Semua orang berdongat memandang terbelalak, melihat betapa darah itu mencapai langit-langit, punggungnya menempel ke langit-langit seolah-olah di punggungnya terdapat perekat ajaib yang melekatkan punggungnya dengan langit-langit. Siap Wee tertawa-tawa mengejek. Ah, kasihan engkau, nenek cacat. Lebih baik sudah hilah saja, untuk apa susah payah melawan orang muda yang lebih panjang napasnya dan lebih kuat tubuhnya? Muka nenek itu menjadi merah sekali. Dia adalah murid kepala yang kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi, hanya selisih sedikit dengan gurunya. Kini melawan seorang darah berusia belasan tahun yang tidak ternama, dia dipermainkan seperti itu. Bocah sombong keparat ia berseru dan sekali kaki tunggalnya menggenjot lantai, tubuhnya sudah melayang ke atas dan tongkatnya siap menusuk tubuh yang menempel di langit-langit itu. Jangan seng ketua berteriak ketika melihat serangan maut yang dilakukan muridnya. Dia sudah menyaksikan kehebatan siap wei, dan merasa khawatir sekali. Kalau seorang darah remaja sudah berkepandalan seperti itu, tentu dapat dibayangkan betapa hebat orang tua atau guru yang berdiri di belakangnya. Akan tetapi seruannya terlambat dan nenek itu dalam kemarahannya telah menyerang ke atas. Memang saat inilah yang dinanti-nanti oleh siap wei. E. Begitu tubuh nenek itu meloncat, ia melepaskan punggungnya dari langit-langit, tubuhnya meluncur didahului kedua tangannya yang melakukan gerakan mendorong. Dari kedua telapak tangannya itu menyambar angin pukulan yang amat dingin. Ayah nenek itu menggigil, tongkatnya terlepas dan tubuhnya sendiri terbanting ke bawah. Untung tubuhnya disambut oleh seorang sutenya, akan tetapi begitu kedua tangan sutenya menyambut tubuh itu, ia merasakan pula getaran dingin yang membuatnya menggigil dan kedua kakinya tidak dapat menahan sehingga mereka berdua roboh bergulingan. Betapapun juga, karena telah ditahan oleh kedua tangan sutenya, tubuh nenek itu tidak terbanting keras. Baru saja siobwe turun, ia mendengar suara mencicip-cicip dan betapa kagetnya ketika suara itu keluar dari sepasang tangan kakek ketua kaum kaki buntung. Kakek itu telah menyerangnya tanpa menggunakan tongkat. Dengan sebelah kaki berlomcatan kakek ini telah menyerangnya dengan kedua tangan, gerakannya luar biasa anehnya sehingga potlah siobwe mengelak. Darah ini makin terdesak dan dia maklum bahwa dalam hal ilmu silat dia kalah pengalaman, lagi pula harus menghadapi gerakan sepasang tangan yang begitu aneh. Maka dia lalu mengerahkan tenaga di tangan kiri menangkis. Tubuh kakek itu sampai berputaran ketika lengannya tertangkis dan ternyata dia pun kalah kuat singkangnya oleh darah penghuni pulau es yang hebat ini. Akan tetapi, dalam perputaran ini kedua tangan kakek itu masih bergerak secara luar biasa, membingungkan siobwe sehingga tanpa dapat dicegah lagi, jalan darah di belakang pusar darah itu kena tertotok dengan tepat sekali. Selaka ketua kaki buntung itu berteriak kaget. Teriakan yang membayangkan kekagetan dan penyesalan besar. Totokan yang dilakukan dalam keadaan tubuh terputar-putar itu memang mengenai jalan darah yang bagi lawan lain tentu akan menimbulkan kematian. Akan tetapi siobwe yang telah digembleng dengan latihan-latihan singkang dan besemedi secara istimewa oleh honki sesuai dengan kitab bukek siansu, ketika tertotok hanya menjadi gemetar beberapa detik lamanya. Tadinya dia sudah menjadi marah sekali karena dianggapnya kakek itu kejam, telah mengirim totokan para jalan darah yang menyebabkan kematian sehingga dia sudah mengerahkan singkang istimewa memulihkan jalan darahnya kemudian dia hendak membalas dengan serangan hebat. Akan tetapi setelah mendengar seruan kakek itu, makrumlah dia bahwa kakek itu tidak sengaja hendak membunuhnya. Timbulah pikirannya untuk menyelidiki keadaan kaum kaki buntung yang aneh ini dan jalan satu-satunya hanyalah berpura-pura mati. Ketika berlatih singkang di istana Pulau Es, suhennya telah membuat rahasia ilmu mematikan raga yang luar biasa. Kini dia mengeluarkan kepandainya ini sehingga tubuhnya menjadi lemas, napasnya dan detik padana di tangannya berhenti. Tubuhnya benar-benar seperti dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Kakek itu berlutut dengan satu kakinya dan memeriksa pergelangan tangan siau gue. Airh, celaka. Aku telah kesalahan tangan membunuhnya. Gadis ini luar biasa sekali, kepandainya sudah mencapai tingkat lebih tinggi daripada kepandainanku sendiri. Kalau aku tidak memiliki ilmu silat gerak tangan kilat, agaknya aku sendiri belum tentu akan dapat mengalahkannya. Celaka, aku telah membunuhnya. Biar aku sendiri yang menyimpannya di dalam ruangan jenazah. Dia harus mendapatkan tempat terhormat. Setelah menghela nafas berulang-ulang, kakek itu lalu memondong tubuh siau gue lalu dibawanya masuk melalui lorong yang panjang dan agak gelap. Anak buahnya hanya berdiri menonton, tak seorang pun mengeluarkan suara seperti ikut merasa berduka bersama pimpinan mereka. Siau gue yang berlagak mati itu diang-diam siap. Kalau sampai tubuhnya akan mengalami bahaya, tentu saja ia akan sadar kembali dan akan melawan untuk menyelamatkan diri. Tadinya dia sudah khawatir kalau-kalau ketua kaum kaki buntung ini membawa jenazahnya keluar dari bangunan di bawah tanah, akan tetapi hatinya menjadi lega dan girang ketika kakek itu membawanya ke bagian dalam. Ketua yang bernama liong kibok itu memasuki sebuah ruangan yang mendapat penerangan dari lubang yang merupakan celah-celah batu yang menjadi langit-langit ruangan itu. Terdengarlah gerengan menyeramkan. Siau gue terkejut dan hampir dia lupa bahwa dia beraksi mati ketika melihat seekor beruang hitam yang besar menyambut kedatangan seng ketua. Akan tetapi ternyata binatang besar itu tidak menyerang, bahkan liong kibok berkata, Aku membawa mayat baru, Hekmo. Mayat seorang yang terhormat dan sama sekali bukan musuh kita. Sayang aku telah kesalahan tangan membunuhnya. Bawa dan letakkan dia di peti teratas, tempat terhormat, peti yang disediakan untuk tubuhku sendiri. Beruang yang bernama Hekmo, setan hitam, itu mengeluarkan suara gerengan. Bagaikan mengerti akan ucapan seng ketua, ia menerima tubuh Siau gue dan memondongnya. Tiba-tiba dia mendengar dan merintih dan diam-diam Siau gue terkejut. Manusia mengenal kematiannya hanya dari panas dan darah yang berhenti, akan tetapi binatang memiliki indera ke-6 yang luar biasa. Jangan-jangan binatang ini tahu bahwa dia sebetulnya belum mati. Memang kasihan sekali dia, Hekmo, dan aku akan menyesal selama hidupku hari ini telah kesalahan tangan membunuh seorang seperti dia. Cepatlah bawa dia, Hekmo, aku tidak ingin lama-lama berada di situ melihat korban tanganku yang berdarah. Beruang itu lalu berjalan ke dalam diikuti kakek berkoki satu. Diam-diam Siau gue berdiri ketika melihat ruangan sebelah dalam yang diterangi sebuah lampu. Siapa takkan menjadi ngeri dan merasa seram kalau melihat ruangan yang penuh mayat? Di sekelilingnya terdapat lubang-lubang pada dinding dan di setiap lubang berisi sebuah mayat yang sudah kering. Ada puluhan banyaknya lubang-lubang itu, ada yang sudah terisi dan ada pula yang masih kosong. Beruang itu membawanya naik ke anak tangga batu, kemudian meletakkan tubuhnya ke dalam sebuah peti kaca yang indah, sebuah peti mati terindah yang berada di situ. Peti mati yang disediakan untuk Seng Ketua kalau kelak ketua itu mati. Sambil rebah di dalam peti, Siau gue mengerling dan melihat ketua itu membalikan tubuh, memandang sesosok mayat orang tinggi besar yang berdiri menyeramkan di sebalik lubang dekat anak tangga. Bibir Seng Ketua bergerak-gerak seperti orang bicara, akan tetapi suaranya perlahan sekali, berbisik-bisik. Dengan mengerahkan kepandainya, Siau gue dapat menangkap bisikan-bisikan itu. Orang secia, tadinya ku sangka bahwa engkau lah orang yang paling pandai yang pernah ku tandingi. Kiranya hari ini sangkaanku ini terbantah dan gadis yang baru ku bawa masuk ini jauh melampauimu. Ah, dan penyesalanku lebih besar daripada ketika terpaksa membunuhmu. Setelah kakek itu melihat bahwa tubuh Siau gue rebah di dalam peti mati kaca dengan baik, dia mengeluarkan sebuah botol dan menuangkan isi botol berupa benda cair berwarna kuning berbau harum ke atas tubuh Siau gue. Jenazah orang seperti engkau patut diawetkan, nona yang bernasib malang. Kemudian kakek itu meninggalkan ruangan jenazah setelah mengelus kepala beruang sambil berkata, Hei mo, kau jagalah baik-baik pintu gerbang ruangan jenazah. Mereka keluar dari ruangan itu dan menutupkan pintu blesi. Agaknya beruang itu bertugas menjaga ruangan di luar pintu gerbang. Penjaga yang kuat. Siau gue tidak segera bergerak karena khawatir kalau kakek itu kembali lagi. Dia rebah dan diam memperhatikan keadaan ruangan jenazah yang cukup luas itu. Ketika matanya mengering ke arah maya tinggi besar yang tubuhnya juga tidak rusak, hanya memakai cawat dan kepalanya gundul, dia bergidik. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya gemetar, semua bulu di tubuhnya meremang dan matanya terbelalak ketika ia melihat mayat orang Siau itu bergerak. Tadinya dia tidak percaya ketika melihat mata mayat itu berkedik-kedik. Hampir saja ia lupa bahwa dia telah mati dan tidak semestinya bergerak dan hampir meloncat saking kaget dan ngerinya ketika melihat mayat itu menggerakkan kaki tangannya dan melangkah keluar dari dalam lubangnya. Mayat itu hidup kembali. Melihat seorang mayat hidup di dalam kamar jenazah yang penuh jenazah-jenazah tengkorak dan mayat-mayat kering, tentu saja hal ini merupakan pemandangan yang terlalu berat menguji hati seorang gadis remaja, biarpun memiliki kesaktian seperti Siau Buwe. Maka darah yang tadinya berpura-pura mati itu kini benar-benar menjadi pingsan. Setelah siuman kembali, hal pertama yang dilakukan Siau Buwe adalah melirik ke arah lubang mayat Siau itu dengan harapan akan melihat mayat itu masih di situ dan tak bergerak, dan bahwa yang dialaminya tadi hanyalah dalam mimpi. Akan tetapi lubang itu kosong. Dengan napas terengah saking ngeri dan takut, Siau Buwe gadis perkasa yang kini ketakutan seperti kanak-kanak melihat setan itu mengintai dari balik peti mati di mana ia direbahkan dan matanya melotot lebar ketika melihat mayat hidup itu bergerak cepat sekali, berkelebat datang dari sebelah belakang ruangan itu, tangan kanannya membawa sebuah panci besar terisi makanan. Setelah tiba di ruangan itu, dia makan dengan lahapnya sambil berdiri saja. Akan tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan suara gerengan seperti terkekeh, lalu ia menggerakkan kaki tangannya. Siau Buwe menjadi makin ngeri, juga heran sekali menyaksikan bahwa mayat hidup itu memiliki kepandayan yang hebat. Ilmu silatnya luar biasa sekali, kedua tangan bergerak cepat dan tiba-tiba kedua tangan itu menyerang dengan gerakan menggunting dari atas kanan-kiri di susul gerakan kaki menyapu dari bawah. Agaknya jurus itu merupakan jurus terakhir dan mayat hidup itu kini kelihatan gerang bukan main. Begitu gerangnya sampai terkekeh-kekeh dan berjingkrak-jingkrak menari. Tangannya mengambil makanan dari panci yang tadi ia taruh di atas lantai ketika dia bersilat. Ketika ia mengambil makanan itu dimasukkan ke mulut, Siau Buwe memandang jelas dan tiba-tiba Siau Buwe merasa hendak muntah karena melihat bahwa yang dimakan oleh mayat hidup itu adalah tikus-tikus kecil yang berkulit merah. Karena ingin muntah ini, Siau Buwe mengeluarkan suara dari tenggorokannya dan tiba-tiba mayat hidup itu melesat seperti anak panah cepatnya dan tahu-tahu telah berdiri lagi di lubangnya seperti tadi. Akan tetapi, mungkin karena tergesa-gesa dan lupa, dia berdiri di tempatnya dengan panci di tangan kiri dan mulutnya masih menggigit seekor anak tikus yang buntutnya melambai ke bawah melalui bibirnya. Aksi si mayat hidup ini mengusir semua rasa takut dari hati Siau Buwe. Tidak mungkin di dunia ini ada setan atau mayat hidup yang bersikap seperti itu. Begitu panik dan kembali ke lubangnya secara menggelikan. Hal seperti itu hanya dapat dilakukan orang hidup yang sedang ketakutan atau panik. Siau Buwe tertawa dan ia melangkah keluar dari dalam peti kaca. Ketika ia langsung melangkah menghampiri si mayat hidup, hatinya menjadi makin geli melihat betapa mayat hidup itu matanya melotot memandang kepadanya dengan kedua kaki menggigil. Siau Buwe makin geli hatinya, maklum bahwa tentulah mayat hidup yang sebenarnya seorang manusia yang masih hidup itu kini menderita kengerian seperti dia tadi. Tentu orang ini mengira bahwa dialah yang kini menjadi mayat hidup. Terdorong oleh rasa geli dan kelegaan hatinya mendapat kenyataan bahwa mayat hidup itu hanyalah seorang manusia hidup, timbul kenakalan Siau Buwe. Dia sengaja menyeringai untuk menakut-nakuti, setelah tiba di depan mayat hidup itu ia tertawa dengan suara mengerikan, Hihihi haihihi, bangkai ini masih baik, enak diganyang jantungnya. Dengan gerakan dibuat-buat, Siau Buwe membentuk kedua tangannya seperti cakar setan dan melangkah maju. Hihihi kini mayat hidup itu tidak dapat menahan kengerian hatinya dan ia meloncat meninggalkan lubangnya, menjauhi Siau Buwe dan berdiri dengan kedua kaki menggigil. Siau Buwe tak dapat bersandiwara terus dan ia tertawa terpingkal-pingkal. Nah, kau tahu sekarang rasanya orang yang ketakutan menghadapi mayat hidup katanya. Orang sucia, mengapa engkau pura-pura mati dan berada di tempat ini? Orang yang tadinya berdiri menggigil itu menjadi begitu lega hatinya sehingga jatuh terduduk. Ah ah, sungguh mati. Aku hampir pingsan ketakutan katanya. Suaranya besar dan agak parau, agaknya karena sudah lama tidak bicara. Aku sendiri tadi sampai pingsan saking takutku melihat engkau sebagai mayat hidup, Siau Buwe berkata sambil tertawa geli. Orang itu meloncat bangun, gerakannya cepat sekali. Eh, engkau tadi dibawah si ketua Liong Kibok itu kesini dalam keadaan mati. Orang mati mana bisa pingsan dan mana mungkin sekarang engkau hidup lagi? Siau Buwe menjebirkan bibirnya. Tidak merabak kepalamu sendiri. Engkau pun masih hidup, mengapa berada di sini dan beraksi sebagai mayat? Sejenak laki-laki tinggi besar gundul itu memandang Siau Buwe, kemudian menggeleng kepala dan menghela nafas. Sukar dipercaya, akan tetapi. Liong Kibok tadi sudah mengatakan sendiri bahwa kepandayanmu melebih aku. Hem, Nona, dengan care bagaimanakah engkau dapat mengakali Liong Kibok yang lihai sehingga engkau disangka mati dan dibawah kesini? Mudah saja. Dengan pikir Hoan Hiat, menutupi hawa memindahkan jalan darah, aku bisa menghentikan nafas dan memindahkan denyip perjalanan darah. Metel orang itu terbelalak. Engkau, semuda ini sudah pandai melakukan hal itu. Jangan terlalu memuji, sobat. Siau Buwe segera merasa suka kepada orang ini karena merasa senasib. Engkau sendiri pun telah dapat mengakali Liong Kibok dan berpura-pura mati. Aku lain lagi. Aku memang hampir mati ketika dibawa kesini. Eh, nanti dulu, Nona. Sebelum aku menceritakan rahasiaku, aku harus mengetahui lebih dulu siapakah Nona dan mengapa Nona menyelunduk masuk seperti ini. Siau Buwe maklum bahwa tentu orang ini mempunyai rahasia besar dan mungkin ia akan dapat menyelidiki keadaan kaum Kaki Buntung dengan mendengar keterangan orang ini tanpa melakukan penyelidikan sendiri. Namaku Kahu Siau Buwe dan aku menyelunduk kesini karena hendak menolong seorang bernama Limboksan yang ditawan oleh orang-orang Kaki Buntung itu karena dianggap melanggar wilayah mereka. Orang itu mengangguk-angguk. Engkau benar-benar memiliki keberanian luar biasa, Nona. Nah, dengarlah ceritaku. Seratus tahun lebih yang lalu, nenek moyang tiga empat keturunan dari kaum Kaki satu dan lengan satu adalah dua orang saudara seperguruan yang berilmu tinggi. Entah mengapa, kedua saudara seperguruan itu bercepcok sehingga terjadilah pertempuran antara mereka berdua. Pertempuran hebat yang mengakibatkan seorang buntung kaki kanannya dan yang seorang lagi buntung lengan kirinya. Denam antara kedua orang ini amat hebat. Mereka lalu mengasingkan diri melatih ilmu, juga masing-masing mengambil murid-murid, kemudian mereka berjanji untuk mengadu ilmu setiap tahun, untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Karena makin lama jumlah mereka makin banyak, maka permusuhan itu menjadi berlarut-larut dan setiap tahun tentu diadakan pertandingan mengadu ilmu. Demikianlah, keturunan kedua orang itu melanjutkan permusuhan aneh ini dan terbentuklah kaum kaki buntung dan kaum lengan buntung yang saling bermusuhan. Akan tetapi, mengapa mereka itu masing-masing dapat mengumpulkan orang-orang kaki buntung dan orang-orang lengan buntung sebanyak itu? Siobwe bertanya heran. Bukan dikumpulkan, nona. Melainkan dibuat, sengaja dibikin buntung. Metus siobwe terbelalak lebar. Apa? Murid-murid mereka dibuntungi sebelah kaki atau lengannya? Orang itu mengangguk. Begitulah. Syarat pertama menjadi murid kedua kaum ini haruslah dibuntungi kaki atau lengannya. Apakah mereka gila? Mengapa mau saja dibuntungi kaki atau lengan agar bisa menjadi murid mereka? Memang banyak orang gila di dunia ini, nona. Ilmu kaum kaki buntung dan lengan buntung amat terkenal, Maka banyak yang tergila-gila dan rela menjadi seorang berkaki buntung atau berlengan buntung asal diterima menjadi murid mereka. Kaum berkaki buntung tinggal di dalam istana bawah tanah ini sedangkan kaum lengan buntung tinggal di balik gunung, di dalam goa-goa batu karang. Kaum kaki buntung ini diketuai oleh Leong Kibok, keturunan ketiga atau empat dari seorang di antara kedua saudara seperguruan yang bermusuhan itu, tentu saja yang menjadi buntung kakinya dalam pertandingan itu. Ada pun kaum lengan buntung diketuai oleh Debian Le, seorang kakek yang sama liainya dengan Leong Kibok dan juga keturunan dari tokoh yang seorang lagi. Sampai sekarang mereka tetap bermusuhan dan setiap tahun selalu diadakan pertandingan antara mereka. Siaw Bwee mengangguk-angguk, kemudian memandang orang itu. Dan engkau sendiri, kulihat kaki dan tanganmu lengkap, tidak ada yang buntung. Mengapa engkau sampai bermusuhan dengan kaum kaki buntung dan berada di sini? Aku bernama Cia Centok, dan aku adalah kakak ipar ketua kaum lengan buntung. Istri Debian Le adalah adik perempuanku. Karena percaya akan kepandaianku, iparku minta tolong kepadaku untuk menyelidiki dan mempelajari ilmu silat gerak tangan kilat kaum kaki buntung. Karena hanya dengan mengetahui rahasia ilmu silat gerak tangan kilat, maka kaum lengan buntung akan dapat menundukan musuh keturunan mereka ini. Hem, apakah kaum lengan buntung kalah lihai oleh kaum kaki buntung? Cia Centok menghela nafas panjang. Kalah lihai sih tidak. Engkau harus ingat bahwa nenekmu yang mereka adalah saudara seperguruan, maka tentu saja dasar ilmu silat juga sesumber dan kepandaian para keturunan ini pun seimbang. Justru karena keseimbangan ilmu inilah yang membuat pembunuhan tiada habisnya. Tahun ini pihak yang satu kalah, tahun kemudian pihak yang lain kalah dan begitu seterusnya. Kaum lengan buntung yang hanya mempunyai sebuah lengan telah menciptakan ilmu gerak kaki kilat yang luar biasa. Di lain pihak, kaum kaki buntung, untuk mengimbangi karena kaki mereka hanya sebuah, telah menciptakan ilmu gerak tangan kilat. Ilmu silat tangan mereka yang diperpadukan dengan tongkat, benar-benar amat hebat. Siobwe mengangguk-angguk. Memang hebat gerakan tangan mereka, cepat dan aneh. Itulah sebabnya, tiga tahun yang lalu aku memenuhi permintaan adik iparku, Debianle Ketua Kaum Lengan Buntung untuk menyelunduk ke sini dan mempelajari rahasia gerak tangan kilat pihak musuh. Akan tetapi aku keperguk dan dalam perkelahian mati-matian aku roboh dan dihajar habis-habisan, disangka mati lalu ditaruh di ruangan jenazah ini. Tiga tahun siobwe bergidik. Ya, tiga tahun kurang lebih. Akan tetapi engkau telah berhasil kuliah tadi. Engkau telah mempelajari ilmu silat gerak tangan kilat mereka. Cia centuk memandang kagum. Engkau awas sekali, Nona. Akan tetapi, biarpun aku percaya bahwa engkau tentu memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, dan aku pun telah mulai dapat mempelajari rahasia gerak tangan kilat mereka. Aku masih sangsi apakah kita berdua akan dapat keluar dari tempat ini dengan selamat. Jumlah mereka banyak, dan di samping liong kibok yang liha juga mereka mempunyai jago-jago berkepandayan tinggi, yaitu beberapa orang murid kepala yang kepandayannya sudah hampir setingkat dengan kepandayan si ketua sendiri. Berapakah jumlah mereka? Kalau tidak salah, ada 36 orang. Sedangkan pihak kaum lengan satu berjumlah 30 orang. Aku tidak takut. Aku tentu akan dapat membebaskan orang kasar Hui Eng Lim Hoxan itu. Apamukah dia itu, Nona? Hem, bukan apa-apa. Kenapun tidak. Akan tetapi aku melihat sifat baik di balik sikapnya yang kasar, juga dia murid Gobisan yang ilmunya lumayan. Aku percaya bahwa dia pun tentu akan menolong orang yang menjadi tawanan di sini. Ahah, hatimu terlalu baik, Nona. Aku sendiri tidak percaya bahwa dia itu akan suka mempertaruhkan nyawa untuk menolong orang yang belum dikenalnya seperti yang telah kau lakukan ini. Tiba-tiba terdengar gerengan keras, gerengan beruang yang menjaga di luar pintu, disusul suara gedebukan dan tak lama kemudian pintu itu terbuka dari luar dan munculah orang yang mereka bicarakan, yaitu Hoxan sendiri yang memegang sebatang pedang di tangannya. Melihat Siobwe, dia segera menyerahkan pedangnya sambil berkata, Nona, kau pergunakan pedang ini. Mari kita menerjang keluar. Kesempatan baik sekali selagi ketuanya dan pembantu-pembantunya tidak berada di dalam tiba-tiba ia menoleh, melihat Siobwe centuk dan meloncat ke belakang seperti diserang ular. Dia, eh, dia, siapa ini? Dia seorang sahabat senasib. Apakah engkau datang sengaja hendak menolongku? Bagaimana kau bisa bebas? Lim loksan hilang kagetnya dan ia tertawa, aku akali si buntung kaki itu. Haha, aku pura-pura lemah, ketika mereka memberi makan, aku memberontak dan berhasil merobohkan si pengantar makanan, kemudian aku lari dan mendapatkan pedang ini di jalan. Dari percakapan mereka aku mendengar bahwa mereka telah membunuh seorang darah muda. Aku penasaran, ingin melihat sendiri ke sini dan kiranya engkau lah orang yang mereka bunuh itu, dan masih hidup. Syukurlah. Mari kita cepat menerjang keluar sebelum terlambat. Siobwe tersenyum dan memandang kepada Cia centuk dengan penuh arti. Kakek bekas mayat hidup itu mengangguk-angguk mengerti. Saudara Lim loksan, engkau seorang gagah sejati. Eh, kau mengenal aku? Aku yang memberitahukan namamu kepadanya, kata Syukwwe. Engkau? Engkau nona penunggang kuda itu. Aku belum pernah memperkenalkan diri, oh, sekarang aku ingat. Aku pernah mengakui namaku ketika kau ku sangka pemasang jerat. Hayo, lekaslah kita keluar. Eh, sahabat aneh, apakah engkau pun akan lari keluar? Cia centuk mengangguk. Keluarlah kalian lebih dulu, aku menyusul belakangan. Siobwe dan Lim hoksan berlari keluar dan Siobwe melihat beruang itu sudah menggelepak dengan kepala pecah, tentu kena pukulan tangan si Garuda terbang. Dia merasa kasihan karena menganggap beruang itu bukan binatang jahat, akan tetapi dalam keadaan seperti itu dia diam saja dan terus berlari keluar di dahulu Lim hoksan sebagai pembuka jalan. Ketika mereka sudah tiba di ruangan paling depan, dari kanan kiri meloncat keluar empat orang berkaki buntung dan mereka ini menyerang hoksan dan Siobwe tanpa banyak tanya lagi. Siobwe menggerakkan kakinya menangkis dan tangan kirinya memukul dengan dorongan penuh tenaga sinkang. Dua orang di antara mereka berteriak dan rogoh terjengkang, berusaha merayap bangun kembali. Hoksan melawan dengan kedua tangan kosong. Ia berhasil menangkap tongkat seorang penyerang, memetot dan mematahkan tongkat itu, kemudian kakinya menendang. Lawannya menangkis dan orang kedua sudah menotokan tongkatnya ke arah lambung hoksan. Trak tongkat itu patah ketika tertangkis pedang Siobwe yang sudah cepat membantu. Kemudian pukulan tangan hoksan merobohkan orang yang tongkatnya patah itu. Wah, kepandayanmu hebat sekali, Nona ia memuji, kagum dan juga kaget karena tidak menyangka bahwa Nona yang disangkanya hanya berkepandayan silat biasa itu ternyata telah merobohkan dua orang pengeroyok dengan cepat, bahkan telah menolongnya. Hayo cepat keluar Siobwe berkata. Kini dialah yang mendahului lari ke depan karena ia tahu bahwa kalau mereka berdua dikeroyok di sebelah dalam, keadaan mereka berbahaya sekali. Dengan gerakan ringan dan indah tubuh Siobwe melayang naik dan menerobos keluar dari lubang kecil yang merupakan pintu kamar bangunan setengah bundar di atas tanah itu. Kembali hoksan memuji. Gerakan Nona itu benar amat ringan dan taulah dia bahwa Nona itu memiliki ilmu kepandayan yang jauh melampaui tingkatnya sendiri. Begitu Siobwe dan hoksan tiba di luar, mereka segera dikepung oleh para anak buah kaum kaki buntung yang sudah berjaga di luar dan yang mengejar dari dalam. Tetapi seperti yang diceritakan oleh Chia Centok, biarpun Siobwe dapat menangkan mereka dalam hal singkang, ginkang, maupun ilmu silat, namun gerakan tangan mereka benar-benar amat liai, cepat bagaikan kilat dan tidak tersangka-sangka. Untuk dapat mengatasi lawan yang seperti ini memang jalan satu-satunya hanya mempelajari dan membuka rahasia ilmu tangan kilat mereka itu. Siobwe tidak ingin melakukan pembunuhan, maka gerakan pedangnya hanya untuk menghalau tongkat-tongkat mereka yang liai, dan ia hanya berusaha merobohkan mereka dengan dorongan-dorongan tangan dengan tenaga singkang. Karena inilah maka dia segera dikurung dan didesak hebat. Adapun Hoksang keadaannya lebih terdesak lagi. Beberapa kali terdengar suara bak-bik-buk dan tubuhnya sudah terkena hantaman-hantaman tongkat pada bahu, pinggul dan pahanya. Untung bahwa si Garuda terbang ini memiliki tubuh yang kebal sehingga hantaman-hantaman itu tidak sampai meremukan tulang dan tertahan oleh daging dan urat-uratnya yang kokoh kuat, sungguh pun cukup mendatangkan rasa nyeri membuatnya berkau-kau kesakitan. Untung bagi mereka bahwa pada saat itu, benar seperti keterangan Hoksang, tidak tampak murid-murid lain yang dianggap sebagai tokoh-tokoh kelas 1. Kalau mereka itu ikut mengeroyok, tak taulah bagaimana jadinya dengan nasib mereka berdua. Saudara Lim, cepat ke sini. Kita melawan dengan saling melindungi teriak Siaw Bwee sambil berputaran dan mendekati si pemuda kasar yang sudah berteriak-teriak kesakitan. Hoksang bukan seorang bodoh. Dia mengerti apa yang dimaksudkan darah perkasa itu, maka dia pun lalu meloncat dan dilain saat dia telah melakukan perlawanan dengan beraduk punggung bersama Siaw Bwee. Dengan care ini mereka berdua tidak dapat dikurung lagi dan hanya menghadapi lawan dari depan. Awas Siaw Bwee berbisik, aku akan melontarkanmu ke kiri melalui kepala mereka. Engkau harus cepat melarikan diri, biar aku yang menahan mereka. Ah, mana bisa Hoksang menjawab dengan bantahannya, dan tidak seperti Siaw Bwee yang berbisik. Pemuda itu bicara nyaring, aku bukan seorang pengecut yang ingin selamat sendiri dan meninggalkan kesendirian diketung oleh para. Siaw Bwee menjadi gemas dan sambil menangkis tusukan tongkat seorang lawan wanita, ia sengaja menggerakkan pinggul. Awih, apakah pinggulmu dari baja, nona Hoksang berteriak kesakitan ketika pinggulnya dihantam dari belakang. Ia menggosok-gosok pinggulnya sehingga tidak sempat menghindar ketika ada tongkat memukul kepalanya dari atas. Untung Siaw Bwee melihat atau lebih tepat mendengar gerakan itu, maka ia cepat mendorongkan tangan kirinya ke belakang. Ia Hoksang terhuyung, akan tetapi hantaman tongkat itu luput. Bagaimana sih engkau ini, nona? Kawan atau kah lawan? Bodoh Siaw Bwee berbisik gemas. Kalau engkau sudah bebas, bagiku apa sih sukarnya melarikan diri? Awas, akan kulontarkan kau. Lekas lari tiba-tiba Hoksang merasa tubuhnya terbang ke atas ketika Siaw Bwee mencengkeram punggung bajunya dan mendorong dengan tenaga yang hebat bukan main. Tubuh Hoksang terlempar melalui atas kepala para pengeroyoknya dan ia terus melompat jauh untuk melarikan diri. Diam-diam ia makin kagum bukan main terhadap Siaw Bwee. Setelah si Dogol itu terbebas, Siaw Bwee bernapas lega, memutar pedangnya bagaikan kitiran cepatnya sehingga lenyaplah tubuh darah perkasa ini, yang tampak hanya gulungan sinar pedangnya. Dari dalam gulungan sinar pedang yang menangkis datangnya semua serangan tongkat itu, menyambar keluar tenaga dasyat dari telapak tangan kirinya yang mengirim dorongan-dorongan. Para pengeroyoknya banyak yang terjengkang, akan tetapi segera meloncat bangun lagi dan mengeroyok makin nekat. Ketika Siaw Bwee memandang ke arah larinya Hoksang, ia melihat pemuda itu kembali sudah diketung enam orang kaki buntung. Siaw Bwee gemas sekali. Tentu si Dogol itu masih tetap keras kepala dan tidak rela lari meninggalkannya. Kalau begitu terus, Hoksang bisa celaka, padahal kini jaraknya sudah jauh sehingga tak mungkin lagi dia dapat menolong jika Hoksang terancam bahaya seperti tadi. Akan tetapi tiba-tiba enam orang pengeroyok Hoksang itu cerai berai ketika sesosok bayangan berkelebat dan Sia Centok sudah membantu Hoksang. Melihat laki-laki berjawat ini, terdengar teriakan-teriakan kaget dan para pengeroyok mereka berdiri terbelalak seperti arca dengan muka pucat.